Intro Pengadilan Negeri Batam kembali menggelar sidang atas perkara penelantaran anak yang dilakukan oleh Suryanto bin Muhad Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Reni Pitua Ambarita serta Jaksa Penuntut Umum Ritawati Sembiring dihadiri oleh terdakwa didampingi penasehat hukumnya Di hadapan Majelis Hakim, istri terdakwa yang dihadirkan sebagai saksi menjelaskan bahwa Suryanto bin Muhad sering memukul kedua korban serta mengurung mereka di samping rumah yang merupakan ruangan tempat menyimpan sisa-sisa bangunan Selain dikurung di tempat yang tidak layak, kedua korban malang ini tidak dikasih makan dan dibiarkan kelaparan Saksi menceritakan bahwa kedua anak yang menjadi korban penelantaran merupakan keponakan dari terdakwa sendiri karena ditinggal pergi oleh kedua orang tua kandungnya ke Timur Leste sebagai TKI Usai mendengar penuturan saksi di hadapan Majelis Hakim terdakwa tidak membantah dan membenarkan semua keterangan saksi Selain itu, ia juga mengakui barang bukti berupa potongan kayu yang dihadirkan JPU merupakan alat yang ia gunakan untuk menyiksa kedua korban Untuk diketahui, terdakwa Suryanto bin Muhad terpaksa berurusan dengan aparat kepolisian setelah perbuatan menyiksa dan melantarkan kedua bocah ini dilaporkan oleh warga Kepolsek Batu Aji Atas perbuatannya, terdakwa dijerat dengan Pasal 76B Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan terancam penjara selama 15 tahun Dari Batam, Kepulauan Riau, Pascal Riang Hepat melaporkan